Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Sumpul bersama calon di ruang virtual. Nah, kepada kesempatan pagi hari ini, semuanya dengan kegiatan panggungan kita, yang berpadanya dengan kegiatan pas konsentrasi kita lebih pada konsentrasinya pada pekan. Akhir semester atau pendirian akhir semester. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. Selain kalian harus menjadi peserta penilaian akhir semester, tetapi bagaimana kalian mengganti aktivitas kalian dalam kerusi hari-hari di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, sebagai seorang pramuka secara. Kalau gerakan pramuka, gerakan pramuka itu adalah salah satu kawah jantara pemuka, sebagai bentuk karakter milenial. Seperti kalian anak milenial. Maka karaktermu dibentuk berlandaskan Pancasila. Yang tidak bisa meratakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian. Ini tanda tanya, nilai nasional semua. Mulai sebab itu, Pancasila harus benar-benar menjadi dasar dan kegiatan kalian dalam kegiatan keluarga dan masyarakat. Itu kan kalian seorang siswa yang baik, yang memiliki kegiatan. Nah, intetitas atau kejujuran kalian sebagai seorang anggota Pak Muka ini, bisa kita katakan generasinya sebagai generasi milenial, ini adalah generasi lanjutan, yang harus bisa merawat kelangsungan perjuangan oleh para penduduk karian. Ini moyang kita sudah berjuang keras. Para pengalaman sudah berjuang keras untuk usaha mereka dalam perhubungan kemerdekaan, sehingga mereka meraih kemerdekaan itu, kemudian memelak masa-masa pembangunan nasional dan seterusnya. Nah, satunya apa? Peran kita sebagai anggota Pak Muka. Di tengah-tengah, kejujuran-kejujuran. Apa, bagaimana? Ya, kita harus saling mengingatkan. Seperti generasi yang terkarat mengingatkan kepada sesama, kepada teman, kepada keluarga. Untuk apa? Turut membantu dalam kegiatan bila negara. Bila negara yang apa? Bila negara bagaimana kita mendukung program pemerintah untuk mencegah atau menanggulani bencana COVID-19. Salah satunya adalah apa? Kita mematuhi protokol kesehatan. Ini, ini termasuk sehabila negara. Kegiatan ini juga menyadarkan kita bahwa pentingnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa ini yang tengah terancam karena permasalahan global pandemi COVID-19. Kita harus selalu dibangun semangat belan negara, dikohokkan. Agar apa? Bangsa ini tidak tumbang begitu saja. Maka, selain belajar untuk menggali pengetahuan wawasan, untuk mendapatkan interaksi yang kuat. Kita harus ingat, keterampilan kalian sebagai anggota pramuka. Ini tidak menjadi seperti itu. Kecakapan kalian dan kecakapan kalian sebagai anggota pramuka harus ditunjukkan, harus ditunjukkan dalam hidup sendiri. Bagaimana kalian harus menegaskan bahwa peran pramuka adalah membantu penanggulangan pandemi COVID-19? Ingatkan. Reminding, ingatkan. Beri contoh yang baik, giving example. Show good education. Beri contoh yang baik. Kita harus yakin bahwa gerakan pramuka dapat menjadi satu solutif. Solutif itu solusinya untuk mengembangkan masalah bangsa ini. Dalam hal apa? Menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan dan beran-an-an. Maka kalau tidak taat protokol kesehatan, diragukan pendidikan. Mau jadi anak bangsa yang bagaimana? Itu. Jadi kita kokokan rasa nasionalisme bersama-sama. Baik mustahab di sini, kalian di rumah. Ayo kita bersama-sama mengatasi masa pandemi ini kenyataan. Kediatan positif. Yang mampu membangun kebersamaan. Yang mampu membangun kegotong royongan. Kita wujudkan, kita wujudkan bahwa gerakan pramuka ini nilainya bukan hanya nilai dibaca atau nilai yang disampaikan saja secara wisat. Tetapi kemudian, nilai dasar karma dan nilai dibaca, nilai-nilai prisatya, pramuka, ini harus menjadi komitmen. Hal ini bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Ya realitanya harus konkret. Kalau kamu pergi ke sekolah, kamu harus melakukan protokol ketat itu. Nah di rumah bagaimana? Ya peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan. Kalau peduli lingkungan, maka lingkungan- lingkungan yang bersih. Maka PHBS ini menjadi tujuan utama. Apa PHBS? Pola hidup bersih dan sehat. Sampaikan kepada kamu. Kalian tidak perlu takut. Kalau dalam amutak warga ada yang menurutkan salat, ya. Sampaikan ke kalian harus serius. Ayo kita bersama-sama melakukan PHBS. Karena kita tidak memandang kelas usia. Karena anak-anak kecil, kalau kamu bisa mengingatkan orang dewasa yang lebih tua. Kamu tak terlihat sempurna. Tapi kamu berat. Terutamanya kamu kritis. Orang tua, orang dewasa yang sudah melakukan hal yang tidak tepat. Dan kemudian kamu mengingatkan. Ini hal yang kamu. Tapi kamu sudah menjadi agen COVID-19 di era kamu ini. Masa PHBS ini sudah bisa menentukan keapabilitas kalian dan kawasan kalian. Kalian menjadi sebuah media. Kalian ini menjadi media atau agen yang efektif. Untuk menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan kalian. Dalam mengembangkan, mengoptimalkan peran-peran bukaan. Ini hal penting pada pagi hari ini. Selain mendapatkan perang-peran bukaan, juga sekalian seperti seorang aku tak apa muka wajib. Dan harus terus berikut. Itu saja. Terima kasih. Semoga pesan perang-peran buka pada kegiatan kita di hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.